Intro So, hello guys, balik lagi di channel gue Kevin Susanto Jadi, pada video kali ini gue akan melakukan review dan unboxing Dari vinyl-vinyl yang baru gue beli kemarin Vinyl-vinyl tersebut gue beli dua Tetapi yang spesial disini adalah yang gue beli semuanya labelnya adalah yang bertemakan audio file Jadi, label yang gue beli itu yang bertemakan audio file tersebut adalah Mobile Fidelity Sound Lab Atau yang biasa disebut dengan Original Master Recording Seperti Michael Jackson Thriller yang waktu itu gue punya ya Tapi, kalau yang Michael Jackson itu kan yang one stepnya Kalau ini yang versi biasanya gitu ya Satu lagi yang sangat-sangat terkenal Yaitu Analog Productions Jadi, gue akan membahas satu-satu album apa yang gue beli gitu ya Kita langsung saja Oke, sebenarnya ini gue udah ngincer ya Tapi, memang rada susah untuk dicari Yaitu Ini dia Original Master Recording-nya Bill Withers yang Greatest Hits Ini gue udah sempet buka kemarin Karena gue belinya kemarin Dan gue udah sempet dengerin Suaranya emang gila bagus banget ya Gak gagal Mobile Fidelity Sound Lab ini Reissue atau meremaster kembali sebuah album Yang menurut gue Bill Withers memang salah satu vokalis yang hebat ya Dan yang di Greatest Hits ini merupakan kumpulan kompilasi dari lagu-lagu dia yang terkenal Fakta aja Gue jarang banget sebenarnya beli kompilasi Beli yang kayak Greatest Hits gitu Tapi Pada saat gue dengerin Greatest Hits yang Bill Withers ini Gue langsung Udah lah, gue Bill Withers punya Greatest Hits-nya aja Kayaknya udah cukup deh gitu Dan ini adalah versi yang akan gue keep Dan gue gak akan, kayaknya gue gak akan beli versi lain deh Selain yang original master recording ini Ini kalau di Discogs Dibilangnya ini dirilis pada tahun 2016 Oke kemarin pas gue ke Playlist Records Playlist Records adalah salah satu record store yang ada di Jakarta Barat Yang punya berbagai macam audio files, labels ya Kayak analog production, tone poet, acoustic sound series, dan juga MFSL ya Atau Mobile Fidelity Sound Lab gitu Sangat-sangat recommended kalau kalian pengen mencari vinyl yang bertemakan audio file Jadi disini Bill Withers Greatest Hits-nya adalah 33 RPM Dan dia punya lagu-lagu seperti Just The Two Of Us and Show Shadows Terus ini disini tulisannya gitu Dan lihat artworknya bagus banget ya Ini kayak diperuntukkan untuk kalian mendengarkannya pada saat lagi santai aja gitu ya Ngi ngopi, seterusnya Terus di belakangnya seperti ini Bagus banget Oke Jadi disini bisa dilihat bahwa ini adalah Special Limited Edition Ya Special Limited Edition nomor berapa tuh 12.510 ya MoFi Fidelity Sound Lab Dan insertnya gak ada apa-apa sih Cuma langsung vinylnya aja Dan Vinylnya langsung dengan inner sleeve Original master recordingnya Anti-static Ini adalah penampakan labelnya Keren banget Dan suaranya Suaranya bagus banget sih Aduh Gimana yang mendeskripsikannya susah Vokalnya keluar banget Muset Lebar banget suaranya Oke Itu yang pertama Bill Withers Kalau kalian suka Soul Jazz Funk gitu ya Disini kayaknya ada yang sama The Crusaders Itu kan bener Yang Soul Shadows nih sama The Crusaders Jadi agak-agak Jazz Funk gitu ya Terus Di Album ini juga ada Track-track Terkenalnya dia seperti I Know Sunshine Lovely Days I Want To Spend The Night Ada Use Me Terus ada di Side 2 ada Soul Shadows Lean On Me Grandma's Hand Hello Like Before Sama Who Is He What He Is To You Oke Ini adalah Bill Withers ya Mantap Oke Yang kedua Ini salah satu yang gue incer juga Sebenernya dari dulu Dan akhirnya Kayaknya sekarang udah out of print sih ini Dan ini gue belum buka Gue akan buka di video ini Yaitu Ini dia The Doors Self-titled Album Tahun 67 Ya Album tahun 67 Dirilis kembali oleh Analog Production Dengan Kecepatan 45 RPM Jadi dibagi 2 Ya 2 2 LP Dan Para kritikus juga mengatakan Di Youtube-youtube Vinyl yang audio file gitu Bahwa Salah satu Sound terbaik dari The Doors Itu adalah Rilisannya Analog Production Karena 6 album The Doors Yang Eranya Jim Morrison Itu dirilis kembali oleh Analog Production 45 RPM Oke Akhirnya dapet sih Dan ini versi stereo Ini versi stereo Karena Sebenernya kan Dia punya Lilisan kan mono ya Kalau yang Dulu Tapi kan Ada remix stereo nya juga Oke Jadi kita buka aja ya Gue senengnya Kalau ngebuka Vinyl-vinyl Yang kayak Analog Production Gini tuh Semuanya dipikirin Dari covernya Yang tebel Terus dari Inner sleeve nya Jadi bener-bener Premium Gitu Gak abal-abal Dan kita akan tahu Bahwa Suara yang dikeluarkannya itu Pure Analog Dari Analog Master Langsung dari Master Tapes nya Ini kalau kalian beli Analog Production itu Dari Original Master Tapes Terus Heavyweight Final Unmatched EQC Deluxe Packaging Sama Limited Edition Yang pasti ya Oke Kita coba buka aja Ini belakangnya Sorry Ini penampakan belakangnya Dia ada 2 LP Ada side Sampai side keempat Oke Biasanya yang kita buka Dari Analog Production Adalah atasnya dulu Ini Langsung Transpection Sudah Langsung buka Udah Gue suka banget nih Nice Finishing Of the cover Aduh Dan baunya itu loh Baunya parah banget Enak banget Ini belakangnya Ini kalau kalian Apa Pegang Sangat-sangat tebel ya Kartonnya Dan ini Salah satu Satisfaction juga Kalau buka gatefoldnya Ada suaranya tuh Wah Suara cracknya gitu Bagus banget ya Oke Wow Finally Gue punya album The Doors Di Analog Production Oke Jadi disini Dibagi menjadi Empat side Yaitu di side satu Ada Break on through To the other side Terus ada Soul Kitchen The Crystal Ship 20th Century Fox Terus di side dua ada Alabama Song Whiskey Bar Sama Light My Fire Lalu di side ketiga Ada Back Door Man Enak banget itu I Look At You End Of The Night Sama Take It As It Comes Di side keempat Ada The End Ya Dan Analog Production Yang The Doors Self-titled ini Itu dirilis dua kali Dirilis pada tahun 2012 Sama dirilis pada Tahun 2020 Dan kayaknya Gue punya yang 2020 Karena yang 2012 Kayaknya udah kejauhan deh Untuk dapetin harga Yang masih oke Dan kalau Kalian lihat disini Sebenarnya Tulisannya memang 2012 Tapi Kalau 2012 itu Dirilisnya Di Vinyl 200 gram Dan kalau ini Gue gak tau ini Berapa gram nih Coba kita lihat aja Dalamnya Lihat nih Kayak Tick banget tuh Bagus Oke Kita lihat Kita dapet apa Iya bener sih Ini 2020 Karena Dari Dalamnya Dapet Katalog itu Dan katalognya Bicara Bahwa Fall 2022 Ini akan Ada Muncul apa saja Ini Biasanya kita dapet katalog Begini ya Oke Kita lihat Kita lihat Masing-masing Vinilnya See Analog Analog Productions Dengan Kalau audio file gitu ya Inner sleeve nya langsung Rice paper gini Kalau Movi punya Movi nya sendiri Quality pressing Quality record pressing Atau QRP punya Inner sleeve Rice paper nya sendiri Jadi Kalau saya diragukan lagi lah Ini Kayaknya 180 Gram sih Kayaknya 2020 sih Tulisannya Disini Tidak ada tulisan Disini Semua tulisannya 2012 Ini Site LP yang pertama LP yang kedua Juga sama Ini dia Dan gue bersyukur Banget sih Bisa dapet ini Ini Gokil 45 RPM coy Kita coba Dengarkan ya Nanti Oke Disini ada Stamper nya QRP Oke Tip Ini dia Nanti kita coba Dengarkan Oke Jadi Review nya Itu aja sih Gue beli 2 vinil itu Dan gue akan dengerin Abis ini Yang The Doors Karena Gue bener-bener Gak sabar sih Pengen dengerin Suaranya Seperti apa ya Yang katanya Bagus banget Kita coba Oke Jadi Kalau udah dapet Yang menurut kita Bagus ya Suaranya Kita udah Gak perlu beli Versi yang Kita perlu Versi yang Bagus lagi Aja Gitu Jadi Udah cukup Gitu Dapetin Label-label Yang seperti ini Oke The Doors Terima kasih Sudah menonton Dan Semoga Kalian terhibur Dengan Video gue Kali ini Dan Kalau misalnya Kalian bisa nemuin Yang mobile Fidelity Atau yang Analog production Pengen coba-coba Dengerin Suaranya Seperti apa Dan Pengen ngerasakan Packaging yang premium Seperti apa Oh bagi yang belum pernah ya Bisa dicoba sih Oke Itu aja Video dari gue Hari ini Dan terima kasih banyak Sudah menonton Dadah Pergilah